Sementara itu pemirsa Liga Futsal Pelajar seri pertama sekota Palembang menjadi ajang pencarian bibit baru main futsal pelajar di kota Palembang. Sebanyak 13 tim futsal dari sekolah tingkat SD dan akademi futsal sekota Palembang mengikuti mini Liga Futsal Pelajar Palembang tahun 2023 yang berlangsung selama satu hari di Seven Futsal Palembang. Liga Futsal Pelajar seri pertama ini menggunakan sistem setengah kompetisi di mana 13 tim bertanding dibagi dalam 4 grup. Tim juara grup dan runner-up lolos ke babak berikutnya dengan menggunakan sistem gogur. Supriyadi, salah seorang pelatih tim futsal mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mencari bibit baru dalam olahraga futsal di kota Palembang sehingga kedepannya ada pemain dari kota Palembang yang mewakili baik di tingkat regional maupun nasional. Harapan anak-anak, pertama anak-anak bisa bersilaturahmi dengan akademi yang lain, mempunyai teman-teman dan tentunya di bidang olahraga anak-anak bisa lebih mendalami di olahraga khususnya cabang olahraga futsal. Semoga kedepannya nanti anak-anak bisa lebih berprestasi. Pada ajang mini Liga Futsal Pelajar Palembang tahun 2023 seri pertama ini keluar sebagai juara pertama tim futsal Twins FC. Juara dua tim futsal Akademi Futsal Pelajar Palembang A serta juara tiga bersama adalah Akademi Futsal Pelajar Palembang B dan Twins FC B.